Intro Komnas Haji Desak Komisi 8 DPR RI segera bahas biaya haji 2025 Amin kutip dari detik hikmah Jumat 29 November 2024 Jakarta Jika merujuk kepada rencana kemenak penyelenggaraan IBADHJ 1446 Hijriah tinggal beberapa bulan lagi Penerbangan kloter pertama ke Tanah Suci direncanakan pada 2 Mei 2025 Jadi jika dihitung penyelenggaraan IBADHJ tinggal 5 bulan lagi Akan tetapi hingga saat ini Komisi 8 DPR RI belum menyepakati dan menetapkan besaran biaya penyelenggaraan IBADHJ Serta terkait dengan berbagai persiapan teknis lainnya termasuk besaran kuota jemaah Dalam release yang diterima detik hikmah hari Jumat 29 November 2024 Disebutkan bahwa Desember 2024 hingga Januari 2025 DPR akan memasuki reses Berkaca pada musim haji tahun lalu Awal November 2023 Panja haji sudah bekerja secara maraton Dan akhir November hasil kesepakatan BPIH sudah disampaikan ke Presiden Persiapan haji yang terlalu mepet dikhawatirkan akan berdampak pada penyelenggaraan IBADHJ yang tidak maksimal Di sisi lain calon jemaah butuh segera kepastian besaran biaya yang harus dilunasi dan jadwal keberangkatan Menurut Mustoleh Siraj selaku ketua Komnas haji waktunya sudah mepet Saya khawatir jika persiapan tidak maksimal penyelenggaraan haji bisa terganggu Bagi calon jemaah bisa banyak yang tidak mampu melunasi karena minim sosialisasi dan mendadak Sehingga akan banyak kuota haji yang tidak terserap Meliputi penyiapan dokumen visa, paspor, penerbangan, aspek kesehatan, konsumsi, pemondokan, transportasi, manasik, dan sebagainya Semua aspek tersebut membutuhkan biaya oleh sebab itu harus dihitung dengan cermat yang nantinya masuk dalam komponen biaya penyelenggaraan IBADHJ Dimana di dalamnya juga terdapat biaya perjalanan IBADHJ yang harus dilunasi calon jemaah Dan berapa nilai manfaat dana haji yang akan disubsidi dari badan pengelola keuangan haji BPKH Kesepakatan rapat panjang antara komisi 8 DPR dengan kemenang BPH dan BPKH nanti akan diserahkan kepada Presiden untuk diterbitkan keputusan Presiden kepres Sebagai payung hukum penerbitan BPKH Biaya penyelenggaraan IBADHJ Kepres tersebut menjadi dasar dan payung hukum pembiayaan penyelenggaraan haji Dan seberapa banyak kuota haji reguler dan haji khusus Dimana syarat dari penetapan BPKH harus atas bersetujuan DPR Berbagai kontrak untuk pembiayaan hotel di Makkah, Madinah, konsumsi, transportasi, kesehatan Biaya di Masyair termasuk pemandukan di Arafah dan Mina harus segera dilakukan dan tidak boleh terlambat Jika terlambat, maka risikonya lokasi jemaah haji ditempatkan jauh dari pusat-pusat zona atau kawasan ring 1 yang dekat dengan pusat penyelenggaraan IBADHJ seperti Masjid Tilharam, Masjid Nabawi dan khususnya pemondukan di Mina untuk menuju pelaksanaan ibadah di Jamaret Jika tempatnya jauh, maka jemaah butuh efek yang luar biasa Terlebih bagi para lansia yang berisiko tinggi atau risti secara kesehatan Pendamping dan para petugas juga butuh konsentrasi lebih besar Sebagai informasi, saat ini pemerintah Arab Saudi menerapkan sistem Fish Camp Fish Safe Siapa cepat akan dapat layanan lebih awal Oleh sebab itu, Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik Falrabiah Saat bertemu dengan Menteri Agama RI Nasaruddin Umar di Mekah baru-baru ini memberi saran Agar kontrak-kontrak untuk kebutuhan jemaah Indonesia segera dilakukan Sebab jikal terlambat akan diambil oleh negara lain Saat ini kewenangan untuk membahas BPIH ada di tangan Komisi 8 Untuk memanggil kemenat Badan Penyelenggara Haji BPH dan Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH Merujuk pada Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 Tentang penyelenggaraan Haji dan Umroh yang menjadi leading sector Musim Haji 2025 tetap berada di tangan Kementerian Agama Karena balet tersebut belum direvisi Ada pun kedudukan BPH lembaga yang baru dibentuk ini Jika merujuk pada peraturan Presiden nomor 154 tahun 2024 Masih sebatas supervisi dan koordinasi Terkait peran BPH menjadi leading sector penyelenggaraan Haji Setelah ada revisi Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 Yang baru akan dibahas tahun depan Mustohe mengatakan Dalam tata urut perundang-undangan Sudah jelas Undang-Undang berada lebih tinggi Dari peraturan Presiden atau Perpres Karena itu Komisi 8 tidak perlu mempertentangkan Kewenangan Kemenang dan BPH Siapa yang menjadi penanggung jawab dan pelaksana Sudah terang diatur dalam Undang-Undang Komnas Haji berharap Penyelenggaraan Ibatte Haji 2025 Bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya Terlebih musim ini merupakan Penyelenggaraan Haji pertama Di pemerintahan Presiden Prabowo Karena itu harus aman, nyaman, dan sukses Terima kasih Selamat menikmati